Halo guys, jumpa lagi di video Koko Cici Gemur Nah, kali ini episodenya tuh spesial banget guys Jangan-jangan banget, Cici ada di depan kamera nih Mukanya Cici, biasanya kan tangan Cici atau kaki Cici atau sebagainya ya guys Kali ini Cici kedatangan beberapa porsi mie ayam Mie ayamnya bisa dilihat guys, ini adalah mie ayam happy Buat teman-teman yang pengen tau mie ayamnya ini gimana Silahkan lihat di bagian bawah ya Ini ada tulisannya mie ayam happy.id Instagramnya guys, jangan lupa di follow ya guys Pastinya kalian pengen tau dong kenapa Cici promosi ini Karena rasanya itu enak guys Sebelum mie ayam ini launching, Cici udah nyobain nih Cici mendapatkan kesempatan khusus dari orangnya untuk nyobain si mie ayam ini Dan Cici suka banget sama mie ini Kenapa? Karena rasa mie-nya itu bener-bener beda banget dari yang lain Dan satu lagi, mie ayam ini halal loh guys Mie ayam ini halal terbuat dari ayam pilihan Dan ingredientsnya juga tanpa bahan pengawet dan MSG loh guys Jadi khusus banget buat teman-teman yang punya anak kecil di rumah Atau teman-teman sendiri anti micin-micin club Ini cocok banget loh guys Mie ayam ini cocok banget Oke tanpa basa-basi lagi Cici langsung coba aja Cici pilih salah satu mangkok disini Nah ini dia guys Mie-nya ini kebetulan sudah dituang sendiri ya sambalnya ya guys Nih disini ada toppingnya Bisa dilihat ada topping ayamnya itu Dari bocoran sedikit dari ownernya guys Ini ada daging paha dan daging dadanya guys Jadi buat teman-teman yang gak terlalu suka dada Karena terlalu berserat Itu cocok banget Maksudnya ada mix dengan paha Ayo kameramen dekat lagi Disini juga ada Ini ya guys Ada topping sayur Seperti biasa ada topping sayur Dan juga ada topping daun bawangnya guys Buat teman-teman yang gak suka daun bawangnya Bisa request kok Langsung ke mie ayam happy sendiri guys Lalu disini ada mie-nya Mie-nya itu creeping guys Ini kalau misalnya agak-agak kaku ini Mohon maaf ya Karena ini sudah agak lama ditaruh di studio kita guys Jadi ini juga ada sambalnya juga guys Sambalnya juga terbuat dari cabai pilihan guys Menekat Kayak gini Ini sambalnya enak banget guys Dijamin enak banget Mie-nya itu cocok banget sama sambalnya Jadi Ada kan mie ayam yang sambal sama mie-nya itu gak menyatu Kita aduk dulu Mohon maaf sebelumnya Kalau mie-nya emang agak seperti kering Itu karena Cici taruhnya agak lama nih guys Kita harus plating-plating dulu ya kan Tapi Ownernya itu Ngirim ke Cici tuh Dalam posisinya tuh masih hangat Masih hangat banget Jangan lupa berdoa dulu sebelum makan Oke Setelah kita berdoa Langsung kita makan Nih mie Ini mie ayamnya Bener-bener pedas Dan dia punya rasa gurihnya itu bukan gurih dari micin Gurihnya itu dari kaldu ayamnya sendiri guys Dan ada bawangnya juga Ini rasanya bener-bener rasa Rasanya belum pernah ada Toppingnya sendiri Cici mau coba nih Toppingnya Cici mau coba Ini kan kalo pake cabai guys Kan Cici mau coba Versi originalnya nih Versi originalnya tuh tapan cabai Ini buat anak-anak yang pengen makan juga bisa nih Dan kuahnya sendiri Cici degre-degre ownernya itu terbuat dari kaldu ayam yang digodok seharian loh guys Bisa kalian bayangkan kaldu ayam yang digodok seharian Enak banget Bukan kaleng-kaleng Laginya Darinya itu juicy banget Lembut banget Temen-temen buat yang berminat banget Mie ayam happy ini Di bawah sini ada instagramnya Kita denger-denger ownernya ini Baru mau launching nih guys Di crackfood, di gofood Ownernya sendiri di Mie am happy ini Sedang membuka PO guys Pre-order yang kalo gak salah kuotanya tuh terbatas deh Ready-nya itu ditentuin kalo gak salah di Sabtu dan Minggu Kita pengen tau nih pendapatnya si Koko Gembul Gimana rasa mie-nya Nah Koko mau pilih mana nih kecuali di dua antara ini Kuih pilih yang ini dulu lah Ini oke Yang sudah ada sambelnya Langsung saya hap ya Ini Cawun dulu Koko gak berdoa dulu semua makannya Oh iya lupa Maaf agak lama Kita maaf dulu tadi Daunnya seperti daun pada umumnya Iya sayur Sayur Berarti asli ya bukan tiruan Bukan tiruan Tapi asli Oke Langsung aja Teksturnya Pas banget di lidah Di gigi Tidak terlalu lembek Dan tidak terlalu keras Dan Tidak ada aroma Apa ya Tepung Tidak ada aroma tepung Di mie-nya guys Jadi Biasa kan makan mie Karena gak suka ada Kayak tepungnya lengket Atau apa gitu mungkin ya Hmm Terus ini juga ayamnya Rasa ayamnya juga pas Asin atau gak terlalu Bumbu Tapi lebih ke Balance dengan rasa yang ada disini Dan rasanya ini Enak banget Enaknya dalam arti gini ya Kalau mungkin kalau Teman-teman Pada Yang suka makan mie Kalau misalnya makan mie-nya Over kebanyakan Itu akan Rasanya enak Atau bau Atau Bort lah Bosen lah gitu Dengan rasanya gitu ya Tapi kalau Kalau gue Kalau pendapat gue pribadi Gue bisa makan Banyak sih Ya kemarin Ownernya itu langsung Kasih kita special request Dulu ya Cobain Bisa ditebak gak Kita habis dapet berapa maku Kira-kira berapa nih Dari jumlah yang udah ada Yang keliatan 3 tambah 2 5 Jadi kita seorang Masing-masing Koko 3 Saya 2 Koko 3 Cici 2 Oke Kita ini nge-review Bukan sembarang Nge-review ya Karena kita sebelumnya Sebelum kita bikin video ini Kita sudah mencoba Mie ini Jadi Karena ini enak Jadi ya Kenapa kita gak Membagikan makanan enak Kepada orang lain Ya gak Apalagi Ownernya ini Baru Mau buka PO ya guys Baru mau dijual Ke halayak luar Karena Ownernya sendiri Jago banget bikin mie ayamnya Sampai semua orang suka Di keluarganya Suaminya pun bahkan Mas Suka banget sama mie ayamnya Betul Betul sekali Oke guys Jadi sekian video kita kali ini Oke Thank you for watching Dan jangan lupa Untuk visit Mie happy.id Instagramnya Dan Jangan lupa juga Kalau misalnya teman-teman Yang berminat banget Buat Nyobain Gimana Enak Mie ini Bisa Kunjungin Dan bisa Ikutan PO Bisa Sekian video kali ini Jangan lupa Di subscribe Dan di like Video ini Kalau memang suka Dan di komen ya guys Apakah Cici akan meneruskan Konten-konten Review makanan Atau Cuma Review-review Sekitar Hobi kita Hobi kita Makan juga Hobi kita Makan Termasuk Hobi kita Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Bye